Halo assalamualaikum youtube welcome back to my channel Oke guys kali ini saya bakalan bahas game tentang membangun suatu kota guys Nah jadi game ini tuh mirip-mirip seperti simcity, township, dan juga game-game lainnya yang membangun sebuah kota gitu guys ya Nah jadi game racecity ini adalah game NFT tentang membangun kota yang pertama kali ada gitu guys Nah game ini itu cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan passive income guys Dan tapi tidak perlu bekerja keras ya untuk mendapatkan passive income tersebut guys Nah jadi seperti apa sih untuk game racecity ini? Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka dengan channel ini guys Dan juga kalian akan mendapatkan informasi game-game NFT Dan mari kita bahas di Takashi Tutorial Nah oke guys jadi ini adalah websitenya racecity ya racecity.io Dan untuk sekarang itu tokennya sudah listing ya Nah disini ada kontraknya ya Kalian bisa kopikan untuk menambahkan ke metamask Dan game ini juga itu menggunakan oracle system guys Yang artinya kalau kalian mau masuk ke game ini atau mau mulai itu harganya lebih stabil guys Meskipun harganya turun dan harganya tinggi ya Seperti game-game yang sebelumnya sudah saya bahas Lalu di dalamnya juga tidak ada BNB fee Artinya kalau kalian ingin mengupgrade bangunan ataupun menambahkan bangunan Itu tidak dikenakan fee BNB ya Dan kalian bakal dikenakan BNB fee-nya pada saat membeli token RSC-nya ini guys Nah jadi untuk token dari game racecity ini adalah RSC ya Nah lalu juga nanti bakalan ada daily quest dan lain-lain ya Dan game racecity ini adalah satu perusahaan dengan gamenya coin to fish guys Nah untuk sekarang ini kalian bisa cek harga racecity ya di POCOIN guys Dan untuk kedepannya nanti bakalan ada di coin market cap dan juga coin gecko ya Nanti bakalan muncul guys harga dari token RSC ya di POCOIN Ini adalah harga dari tokennya racecity atau RSC Itu tadi sempat naik ya untuk tadi pagi sampai ke 36 Dan sekarang itu sudah di 27 ya Nah lalu disini ada roadmapnya Jadi sekarang itu roadmapnya sudah berjalan sampai November 2021 ya Dan untuk bulan Desember itu masih in progress Yaitu bakalan ada daily quest system World chat from city hall In game friend system Nanti kalian bisa add friend Lalu bisa visit other people's city ya Jadi kalian juga bisa mengunjungi kota orang lain gitu guys Oke kita langsung aja bahas di wikinya atau white papernya Nah disini ada introduction ya atau pengenalan Sebenernya project ini tuh berjalan sudah 3 tahun yang lalu guys Tapi masih belum menggunakan sistem blockchain ya Artinya game ini tuh game yang sebenernya sudah ada di Android ya Ataupun di PC ya Tapi dia di implementasikan ke jaringan blockchain Artinya sekarang itu sudah bisa menghasilkan guys Dan game ini tuh terinspirasi dari sim city Karena kami itu mencari atau membuat game yang familiar gitu ya Jadi lebih mudah dimainkan oleh kalian ya Dan untuk game ini tuh berjalan di jaringan BSC Atau Binance Smart Chain Kalian yang belum merubah jaringan kalian Rubah dulu ke jaringan BSC ya Dan untuk data jaringan BSC Itu kalian bisa kopikan di deskripsi link video yang di atas ini guys Dan disini gamenya juga itu memiliki internal currency Artinya dia memiliki coin lain di dalam gamenya Sehingga kalian tidak perlu membayarkan pajak guys Untuk setiap action yang kalian ambil gitu Mulai dari upgrade, membangun gedung, membangun rumah gitu ya Dan lain-lain guys Yang ada di dalam in-gamenya Nah disini itu kalian bisa membeli totalnya 18 material ya Yang kalian dapat beli setiap harinya 6 di antaranya adalah Nah disini ada buildings ya Di buildings ini itu memiliki tier Ada R1, R2, dan R3 ya Nah setiap masing-masing rarity atau tier Itu membutuhkan material yang berbeda guys Contohnya R1 ini membutuhkan iron, wooden stick, stone R2, big rock, big wooden stick, dan juga nails ya Untuk R3 itu wooden log, unfill, dan refine stone Dan untuk construction time-nya itu R1 5 menit, R2 15 menit, dan juga R3 40 menit guys Nah lalu kalian juga bisa upgrade rumah kalian ya Kalian bisa upgrade menggunakan coin Dan juga upgrade menggunakan material Nah untuk biaya upgrade itu kalian membutuhkan Tier 1 R3 36 dollar Tier 2 R3 76 dollar Dan tier 3 R3 162 dollar guys Lalu ada claim reward ya Untuk claim reward ini Kalian memerlukan minimal 30% dari bar ini sudah terpenuhi guys Nah jadi disini ada set of house Setiap bangunan kalian itu tidak selamanya baik-baik saja gitu ya Disini ada statusnya juga Mulai dari good ya Itu masih bagus berarti Nah lalu ada withered Artinya sudah termakan cuaca guys Atau simple-nya itu bocor lah ya Ada kebocoran Dan nanti bakalan mengurangi profit harian kalian guys Sebanyak 40% ya Dan untuk biaya repairnya atau perbaikannya Itu 50% dari profit rumah kalian setiap harinya gitu guys Misalkan untuk daily claimnya itu 23 dollar ya Dan untuk biaya perbaikannya itu sekitar 12 dollar guys Kurang lebih ya Nah lalu untuk status yang terakhir itu ada broken guys Artinya rumah kalian itu sudah hancur ya Atau hampir hancur lah Dan nantinya bakalan mengurangi profit kalian 60% Dan untuk biaya memperbaikannya itu 70% dari profit rumah kalian dalam satu hari guys Contohnya disini masih 23 dollar ya Daily claimnya Otomatis untuk biaya perbaikannya kurang lebih sekitar 16-18 dollar guys ya Jadi bangunan kalian itu tidak selamanya bagus ya Dan disini itu ada rulesnya ya Kalian harus perhatikan bahwa Kalian itu dilarang menggunakan 2 atau lebih akun per device Dan kalian itu hanya boleh menggunakan 6 akun dalam 1 IP address yang sama Kalian itu dilarang untuk cheat ya Jadi menggunakan bot, software pihak ketiga dan juga memanfaatkan bugs atau error ya Nah untuk tokennya sendiri itu ada 2 ya Yang pertama itu RSC Yaitu token yang bisa kalian tradingkan, juar belikan ya Lalu ada token in game nya guys Yaitu coins Nah coin ini itu yang digunakan untuk membangun Ataupun bisa mengupgrade nya gitu guys Menggunakan si coin nya ya Nah disini ada token omik nya Untuk token RSC itu sendiri Maksimal quantity nya itu 25 juta guys 25 juta token ya Tapi kalau dilihat dari Tapi kalau dilihat dari jumlah token yang dibutuhkan untuk membangun rumah Ataupun upgrade itu tidak terlalu banyak ya Jadi 25 juta ini sudah lebih dari cukup gitu guys Dan disini mereka juga memberitahukan ya Marketing wallet mereka Developer wallet mereka dan juga wallet yang mereka gunakan guys dalam game ini gitu ya Oke mungkin kita langsung aja coba ke gamenya ya Biar kalian lebih paham gitu guys Untuk game ini ya Kalian klik aja play Nah kalau begini tunggu aja guys itu wajar ya Dan lalu kalian itu harus login Pia wallet kalian gitu guys Oke setelah kalian login ke wallet kalian Kalian tinggal langsung aja klik sign in Nah nanti itu bakalan muncul Capca check ya Kalian tinggal checklist aja I'm not robot Itu fungsinya untuk Anti bot guys Supaya tidak ada bot yang masuk ke game ini gitu guys ya Nah oke guys jadi ini adalah game nya Disini bisa kalian lihat ya Banyak sekali bangunan yang ada di kota ini gitu guys Nah disini juga ada yang di pantai ya Lalu ada yang di gunung guys Gunungan gitu ya Nah disini Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian itu cari bangunan yang ingin kalian buat guys Nah misalkan disini ya Kalian mau membangun rumah yang R1 guys Artinya Tipe yang paling rendah ya Nah disini itu kalian membutuhkan iron Wooden stick dan juga stone Atau batu ya Lalu untuk yang R2 Itu kalian membutuhkan big rock Big wooden stick dan juga nails Dan untuk yang R3 Itu kalian membutuhkan wooden log Enfield dan juga refined stone Nah lalu bagaimana sih cara kita mendapatkan material tersebut Nah kalau kalian masuk ke dalam pre-sale nya ya Nah kalau kalian sempat membeli pre-sale nya Nah kalian itu bisa membeli pack yang ada di pre-sale ya Dan nanti disitu bakalan ada item-item material Dan nanti kalian bakalan mendapatkan material yang kalian butuhkan gitu guys Sesuai yang kalian beli ya Dan disini saya membeli small neckboard hood pack Yaitu 0,27 PNB Dan disini saya mendapatkan 18 iron 18 wooden stick 18 stone 4 big rock 4 big wooden stick Dan 4 nails Yang artinya Disini saya bisa membuat bangunan R2 1 ya Dan saya bisa membuat R1 2 bangunan guys Jadi total yang bisa saya bangun adalah 3 bangunan gitu ya Nah lalu bagaimana jika kalian Baru ingin memulai game ini guys Nah kalian bisa membelinya disini ya Di shop Nah kalian bisa membeli big wooden stick Wooden lock dan juga Enfield Tapi disini itu tidak lengkap guys Bisa kalian lihat ya disini cuma tersedia Big wooden stick Wooden lock dan juga Enfield Dan ini adalah Peralatan yang kalian butuhkan Untuk upgrade bangunan guys Nah bisa kalian lihat ya disini Yang tersedia cuma big wooden stick ya Di shop Untuk nails itu tidak ada Dan disini tidak tersedia ya Untuk R1 tidak tersedia di shop Nah untuk yang R3 itu ada Enfield Ada wooden lock ya Dan untuk yang refined stone ini Itu tidak tersedia guys Nah lalu bagaimana cara untuk membeli Item yang tidak ada di shop guys Nah disini Misalkan kalian ingin membangun Rumah yang R1 guys Yang kalian butuhkan itu Iron Wooden stick Dan juga stone Nah kalian bisa mendapatkannya disini guys ya Kalian bisa mengumpulkan atau collect ya Nah ini guys Dengan menggunakan 5 energi guys Nah jadi setiap wood Iron Stone Itu kalian bisa kumpulkan atau collect Dengan menggunakan 5 energi Nah lalu bagaimana sih cara kita Mendapatkan energi tersebut Nah energi ini ya Bisa kalian beli di hospital guys Nah di hospital ini Itu tersedia small mushroom Yang akan menambahkan energi kalian 20 Ada medium mushroom Menambahkan energi 50 Dan big mushroom ya Menambahkan energi 80 guys Nah disini Kalau kalian membeli yang small mushroom Itu kalian bisa collect ya Atau kumpulkan material sebanyak 4 Kalau yang medium Kalian bisa mengumpulkan 10 Dan untuk yang big mushroom Itu kalian bisa mengumpulkan sebanyak 13 guys 13 material ya Nah jadi kalau kalian ingin membangun R1 building ya Itu kalian cukup mengumpulkan 18 material guys Artinya kalian itu harus membeli energi yang big mushroom Dan juga small mushroom Dan kalian bakalan mendapatkan material itu sebanyak 20 ya Jadi modal awal kalian itu Kalau ingin membangun yang R1 Kalian membutuhkan big mushroom 1 dan small mushroom 1 guys Ditambah gaspi ya Jadi total yang kalian butuhkan adalah 1,35 lah ya Kurang lebih guys 1,35 Dan untuk harga sekarang itu 27 dolar Nah jadi total yang kalian butuhkan adalah 1,35 coin ya Dan disini kalian bisa membeli mushroom ini dengan coin ya Nah untuk coinnya sendiri itu tinggal di exchange aja disini Jadi kalian tinggal membeli token RSC guys Dan akan di exchange ke coin Itu perbandingannya 1 banding 1 ya Jadi 1 RSC sama dengan 1 coin Nah lalu kita lihat harga tokennya sekarang adalah 27,84 dolar ya Yang artinya kita membutuhkan modal awal itu 1,35 coin ya Atau 1,35 RSC itu dikalikan 27,8 guys Nah 37,53 ya Ini minimal ya Belum ditambahkan gaspi guys Jadi kalian lebihkan lah Atau kalian membutuhkan 40 dolar lah ya Nah jadi kalian itu membutuhkan modal sekitar 580 ribuan guys Untuk membangun 1 buah rumah R1 ya Nah lalu setelah kalian membeli token RSC Nah kalian tinggal exchange aja ke coin ya RSCnya Lalu kalian beli mushroom Dan kalian tinggal kumpulkan material-material yang ada di kota kalian gitu guys Nah disini Ketika material-material ini sudah diambil semua ya Itu nanti bakalan di reset setiap 24 jam sekali guys Artinya kalau material di kota kalian sudah habis Itu akan di reset besok hari guys Jadi kalian jangan khawatir Akan kehabisan material ya Nah lalu disini juga ada Peti harta karun guys Ini bisa kalian buka tanpa menggunakan energi guys Nah ini ya Kalian bakalan mendapatkan EXP secara gratis Kalian tinggal collect aja Dan nanti EXP kalian bakalan nambah gitu guys Nah lalu buat kalian yang ingin membangun rumah R2 Atau Ini kan kalian membutuhkan big rock Big wooden stick dan juga nails ya Nah sedangkan di shop itu tidak ada nails Dan juga tidak ada big rock Dan untuk di material-material ini juga tidak ada guys Tidak ada material yang dibutuhkan untuk membangun R2 tadi guys Nah jadi kalian bisa masuk ke sini ya Ke refinery Nah kalian itu bisa crafting Material-material yang ada di kotak kalian ya Tadi yang kalian dapatkan itu Wooden stick, stone, iron Nah itu kalian bisa upgrade Atau bisa crafting ya Menjadi big wooden stick, big rock dan juga nails Ini adalah bahan baku untuk membangun bangunan R2 ya Nah jadi nanti kalian kalau ingin membangun yang R2 Nanti tinggal kalian kalikan aja ya Kalian itu kan membutuhkan 4 big wooden stick 4 big rock dan juga 4 nails Artinya kalian tinggal membeli ini 4 4, 4 dan juga kalian hitung disini harus ada 12 12 dan juga 12 ya Nah jadi kalian tinggal hitung aja guys Modalnya berapa untuk membangun sebuah rumah R2 ya Karena untuk game ini tuh harganya berubah-ubah guys Nah lalu untuk yang R3 juga sama ya Kalian tinggal upgrade lagi material R2 Menggunakan peralatan yang sama Namun dengan jumlah yang berbeda ya Nah buat kalian yang mengalami masalah pada saat exchange Dari RSC ke coin Kalian tinggal klik disini ya Lalu kalian masukkan transaction hash kalian di metamask Nah contohnya disini ya Ini adalah log metamask kalian Kalian tinggal klik Lalu view transaction at bscscan.com ya Nah ini guys Ini ada transaction hash Kalian tinggal copy kan aja Dan kalian masukkan ke kolom yang tadi guys Kalau kalian mengalami masalah Saat menukarkan token RSC ke coin ya Jadi kalau misalkan nyangkut ataupun tidak masuk ya Kalian tinggal klik disini Lalu kalian masukkan transaction hash kalian gitu guys Seperti itu ya Oke untuk sekarang kita coba bangun guys Karena disini saya sudah membeli bahan baku material Pada saat pre-sale Nah ini ya Saya sudah membeli bahan bakunya Jadi disini saya akan mulai coba bangun guys Saya akan coba bangun yang di pantai aja ya Karena maupun bangunannya itu di pantai Di kota Ataupun di pegunungan Itu sama aja guys Untuk sisi earningnya ya Karena bahan bakunya juga sama ya Cuman dari segi tampilan aja yang berbeda gitu guys Nah disini karena saya lebih suka dengan pantai Maka saya akan membuat bangunan yang ada di tepi pantai guys Nah disini itu ada R1 R1 dan R2 ya Nah disini saya akan coba bangun untuk yang R2 building Nah kalau kalian sudah memiliki materialnya Itu kalian tinggal klik build aja guys Nah disini ya Dan nanti bangunan kalian itu bakalan dibangun Dan ada waktunya ya 15 menit gitu guys Nah lalu selanjutnya saya bakalan membeli bangunan yang R1 guys Ini ya R1 Saya mau beli ini Kita build Jadi disini saya memiliki 4 bangunan ya Satu yang R2 Dan tiga yang R1 guys Nah oke guys jadi disini saya sudah beres Untuk membangun bangunan R2 dan R1 ya Dan disini bisa kalian lihat Untuk yang R1 itu Penghasilannya 0,049 coin ya Atau setara dengan 1,44 USDT ya Untuk yang R2 itu perharinya kalian dapatkan 3,1 USDT guys Nah lalu disini kita hitung ya Untuk modal tadi kalian itu Membuat bangunan R1 Yaitu 40 USD ya Nah sekarang kita coba hitung ya Pendapatan dan juga modal guys Nah disini untuk modal bangunan R1 Itu kalian tadi membutuhkan 40 USD ya Sedangkan untuk penghasilan setiap harinya Itu 1,4 USD guys Jadi 40 USD itu dibagi 1,4 USD ya Nah kalian bakalan ROI atau balik modal Itu 28 hari guys Kurang lebih ya Kalau harga RSC nya itu stabil di 27 USD guys Dan nanti misalkan RSC nya itu naik Maka ROI nya juga bakalan lebih cepat guys Dan ketika RSC nya ini turun Otomatis ROI nya bakalan lebih lama gitu ya Nah jadi tergantung dari kalian guys Kira-kira worth it atau tidak ya game ini guys Nah nanti ketika kalian ingin withdraw Kalian bisa withdraw disini ya Di exchange Lalu disini nih Ada withdraw guys Dan disini itu kalian bakalan dikenakan Withdraw fee 30% Yang akan berkurang 2% setiap harinya Sampai minimal 5% ya Jadi untuk fee withdraw nya itu paling minimal di 5% guys Gitu ya Nah oke guys Jadi segitu dulu aja Untuk pembahasan dari game RSC ini ya Nah jadi kesimpulannya tergantung kalian ya Dan kalian itu mau membangun gedung yang berapa Dan untuk minimalnya itu R1 tadi ya Di 580 ribuan kurang lebih guys Itu sudah sama Gaspi BNB ya Nah lalu biasanya suka ada yang bertanya Bang apa game ini bisa dimainkan secara gratis Tentunya tidak guys Disini kalian itu harus memiliki coin ya Untuk mendapatkan energi Dan kalian bisa mengumpulkan material-material Ataupun langsung kalian beli di shop gitu guys Cuman tetap aja guys Kalian itu harus membeli energi Untuk mendapatkan material yang tidak ada di shop ini gitu ya Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax